Sementara itu pemisah aksi solidaritas bagi korban gempa bumi dan tsunami Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah terus digelar. Salah satunya oleh wartawan yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Revisi Indonesia Banung Raya. Melalui kerjasama dengan salah satu produsen kopi di Jawa Barat, IJTI Banung Raya menggelar kopi sepuasnya dengan bayar seikhlasnya sebagai bentuk penggalangan dana untuk para korban gempa bumi di Palu dan Donggala. Bencana alam gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah masih menyisakan keprihatinan seluruh elemen masyarakat. Tak terkecuali masyarakat kota Bandung untuk menggelar aksi solidaritas bagi korban bencana. Jumat siang, sejumlah wartawan televisi yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Banung Raya bekerjasama dengan salah satu kedai produsen kopi khas Jawa Barat menggelar aksi solidaritas penggalangan dana bagi korban bencana Palu dan Donggala. Dengan tajuk ngopi sepuasnya dan bayar seikhlasnya, hasil dari donasi penjualan kopi ini akan disalurkan langsung kepada korban bencana Palu dan Donggala yang hingga kini masih membutuhkan uluran tangan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan amal sosial ini. Memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Meskipun terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk kita berbuat lain. Kita bekerjasama dengan Ica, Ibu Foundation, Ram Strawberry, sama Kopi Cipela. Giatan ini juga akan dijelar nanti hari Minggu depan di Cipela, di Kabupaten Bandung juga. Dan setelah itu akan didonasikan langsung ke korban bencana. Kegiatan aksi solidaritas ini pun mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. UU berharap kegiatan serupa dapat terus digelar oleh seluruh elemen masyarakat Jawa Barat demi meringankan beban para korban bencana alam di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Kegiatan kali ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat Jawa Barat, apalagi ini anak muda yang ada dalam beberapa organisasi kemasyarakatan, termasuk BIMA dan juga tadi dua ya. Jadi harapan kami bukan hanya ini yang mengadakan penggalangan, tetapi diikuti oleh orang mas-or mas lain, OKP-OKP lain yang kami yakin masih banyak. Tetapi harapan kami, uang yang sudah terkumpul, mohon untuk dikirimkan ke sana sehingga terasa kemanfaatannya bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Kegiatan penggalangan dana kopi sepuasnya ini akan terus digelar selama satu pekan dan disebar di sejumlah area wisata di Bandung Raya. Seluruh hasil penjualan kopi ini akan dikumpulkan dan diberikan kepada para korban bencana di Palu dan Donggala.